Halo semua, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini saya akan menceritakan alur film yang berjudul The Worst Person in the World yang rilis di tahun 2021. Dan film ini mengisahkan seorang gadis cantik yang sana sini mau. Itulah kenapa judulnya The Worst Person ya. Hmm, nah bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu gak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang gadis cantik yang bernama Julie yang merupakan seorang mahasiswa jurusan kedokteran. Nah, karena si Julie ini orangnya gampang bosenan, membuat dirinya mengambil keputusan untuk pindah jurusan dari kedokteran menjadi psikologi dan juga si Julie meninggalkan pacarnya pada saat itu. Nah, selain kuliah psikologi, ternyata si Julie juga tertarik terhadap seni dan juga menulis. Dan dia pun bertemu dengan seorang pembuat komik yang bernama Axel, lalu si Julie pun langsung dekat dengan si Axel bahkan dia udah mau langsung bawa bareng ketika pertama kali kenal. Nah, sejak saat itu mereka berdua pun tinggal bersama di apartemennya si Axel dan kali ini si Julie berkomitmen untuk setia kepada si Axel. Lalu si Julie pun dibawa bertemu dengan keluarganya si Axel dan disana dia pun disambut dengan sangat baik oleh keluarganya si Axel. Nah, ketika semua saudara si Axel udah punya anak dan juga umur si Axel yang udah hampir 40, membuat si Axel pun ingin segera memiliki anak dari si Julie. Namun si Julie merasa kalau dia belum mau punya anak dulu karena dia sempat melihat saudaranya si Axel yang sangat kerepotan ketika memiliki seorang anak kecil. Nah, dari perbedaan keinginan tersebut sempat membuat mereka bertengkar hebat namun untungnya gak sampai putus ya. Sikat waktu beberapa bulan kemudian si Julie pun menghadiri launching kemik barunya si Axel namun karena si Axel yang sangat sibuk di acara itu membuat si Julie izin pulang duluan. Dan dia pun pulang hanya dengan berjalan kaki, nah sambil berjalan si Julie pun berpikir kalau dia ingin sesuatu yang baru. Sampai dia pun melihat sebuah pesta orang lain di sebuah rumah dan dia pun memberanikan diri untuk masuk ke pesta tersebut. Hmm, lalu ketika di dalam pesta si Julie pun berkenalan dengan seorang pria yang bernama Epin dan mereka berdua pun langsung sangat akrab bahkan si Epin udah sempat mengajak si Julie untuk bercocok tanam namun si Julie masih menolaknya. Karena si Julie masih menghargai si Axel sebagai pasangannya ya, jadi akhirnya perselingkuhan itu cuman si Julie seman sebatas ketemu aja beberapa jam dan gak sampe bercocok tanam. Namun setelah beberapa minggu ketika si Julie lagi kerja, tiba-tiba dia pun melihat si Epin yang bikin si Julie pun sempat salah tingkah. Nah, ketika saling menatap, keduanya pun seperti saling kangen namun si Epin datang ke toko buku itu bersama kekasihnya yang membuat si Epin gak bisa ngobrol dulu sama si Julie. Lalu ketika si Epin udah pergi, tiba-tiba si Epin balik lagi dengan pura-pura kacamatanya ketinggalan dan si Epin pun langsung tuduh poin kalau dia ingin kencan lagi bersama si Julie. Nah, ya ajakan itu pun langsung dihiakan ya sama si Julie. Nah, gilanya lagi si Julie pun langsung mutusin si Axel dengan alasan kalau dia pengen sendirian dulu padahal supaya lebih banyak waktu dengan si Epin. Dan si Axel pun mencoba merayu si Julie agar tidak pergi dari hidupnya, namun sayangnya si Julie udah pengen pacar yang baru yang akhirnya si Julie dan juga si Axel pun harus berpisah. Lalu setelah itu si Julie pun tinggal berdua dengan si Epin yang ternyata si Epin juga udah mutusin pacarnya demi si Julie. Dan si Julie juga merasa lebih nyaman ketika bersama si Epin dan kebetulan mereka berdua ini sama-sama belum mau punya anak. Lalu singkat waktu beberapa bulan kemudian si Julie pun gak sengaja nonton interviewnya si Axel di TV. Dan itu membuatnya sempet kangen kepada si Axel, namun tak lama dari situ si Julie juga mendapatkan kabar dari temannya si Axel kalau si Axel ini lagi sakit kanker yang ternyata sudah-sudah diumahir. Lalu setelah itu si Julie pun pulang ke apartemennya dan dia pun merasa sangat emosional sekali. Dan ternyata si Julie ini lagi hamil, nah disitu perasaan si Julie jadi campur aduk karena dia masih belum mau punya anak tapi sekarang kenyataannya dia harus hamil. Dan setelah itu juga dia menemui dulu si Axel di rumah sakit, nah disana mereka pun yang masih sangat dekat dan si Axel juga udah menerima kenyataan kalau dia harus berpisah dengan si Julie. Nah akhirnya si Julie pun jujur kepada si Axel kalau dia sekarang lagi hamil oleh pria lain yang sebenernya udah dekat dengan si Julie ketika masih pacaran dengan si Axel. Nah mendengar hal tersebut bikin si Axel pun tidak bisa berkata-kata dan setelah itu si Julie pun langsung jujur kepada si Epin kalau sekarang dirinya sedang hamil. Namun si Epin masih belum mau punya anak yang akhirnya si Julie juga harus berpisah dengan si Epin pada saat itu. Hmm aneh ya udah kejadian masih hamil masih gak mau bertanggung jawab. Lalu si Julie pun dekat lagi dengan si Axel dan si Axel pun meminta agar si Julie tinggal lagi bersamanya karena si Axel ingin dirawat sama si Julie. Namun si Julie udah gak mau lagi tinggal bersama si Axel dan dia pun langsung pergi meninggalkan si Axel dengan keadaan yang sangat sedih. Lalu beberapa hari kemudian si Julie pun mendapatkan kabar kalau kondisi si Axel udah semakin memburuk dan hidupnya tinggal menghitung hari. Nah mendengar hal tersebut membuat si Julie pun merasa sangat sedih hingga di malam harinya ketika si Julie mandi tiba-tiba terlihat banyak darah yang ternyata si Julie udah keguguran. Nah sikat waktu beberapa bulan kemudian lagi si Julie pun langsung beralih profesi menjadi seorang fotografer. Dan tanpa sengaja dia juga udah memotret istrinya si Epin yang kali ini si Epin udah punya anak dari istri barunya. Yang akhirnya si Julie langsung memulai hidup baru sendirian lagi dan film The Worst Person in the World pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film The Worst Person in the World 2021 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Nah pesan dari film ini adalah komitmen dalam sebuah hubungan itu penting ya. Jangan kayak si Julie yang sana sini mau dan juga kalau hamil harus mau tanggung jawab. Dan juga harus diterima karena itu adalah anugerah dari yang kuasa ya. Intinya mah berani berbuat berani bertanggung jawab. Oke? Nah segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Bye bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.